Hai guys, balik lagi bersama gue di RAT Channel Masih main game Farming Simulator 19 Dan kali ini gue berencana Bakalan bikin kandang sapi Yang terintegrasi dengan jalur autodrive Atau jalur mod autodrive Karena waktu itu gue pernah bahas mod autodrive Dan menurut gue itu sangat bagus sekali Cocok, sangat dibutuhkan sekali Apalagi untuk soal mengemudi Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Agar tidak capek atau jenuh Karena harus menyetir sendiri Nah, pakai autodrive mantep lah pokoknya Nah, gue berencana karena Emang gue bilang tadi emang bagus banget Jadi pas banget nih kalau gue bikin jalur Si autodrivenya itu di sekeliling kandangnya ya Di tiap-tiap titik-titik nanti gue bakal kasih seperti tempat makan, tempat minum, dan yang lain-lain Supaya mempermudah sih yang pasti pokoknya Dan gue berencana di lahan nomor 20 Nah, disini gue bakal bikin kandang satu atau dua lah Nah, disini terus kan ini udah ada nih titik-titiknya Oh, iya nih Gue ini pakai di mapnya ini ya Apa? Fillsburn Kalau gak salah Fillsburn Ini map bawaan Kan ada dua tuh di Amerika sama di Fillsburn Ya, Amerika tuh namanya Dimana ya Gue lupa lagi tuh Cuman ini di Fillsburn Kenapa gue disini? Karena waktu gue aktifin si mod autodrive Nah, pas gue masuk ke gamenya atau ke mapnya Itu udah secara otomatis jadi sendiri nih Udah ada sebagian Ini kalian bisa lihat Ini titik-titiknya Seperti ada di Railroad Ini udah ada Terus di Animal Dealer Terus di Train Station Udah ada Di Pembensin Spinary Menurut gue ini udah complete Jadi ini pas masuk Tau-tau ternyata udah jadi sebagian jalur Apalagi yang mendukung sekali dalam proses bertani ya Kalau yang lain sih Masih belum ada Seperti jadilah Nomor 31 30 23 22 13 Sebanyak yang lain juga Cuman dari Untuk menjual sih Semuanya udah Ada titik-titiknya ya Atau udah ada jalurnya Jadi tinggal aktifin aja sih Mode autodrive-nya Nanti tinggal pilih perintah Dah caw aja pergi Nah, jadi sangat gampang sekali Kalau di map ini Untuk membuat Sekedar menambahkan sih Gampang lah Karena udah ada jalur intinya ya Yang lebih rapi Nah, kalau untuk nambah-nambah dikit sih gak apa-apa lah Gampang Nah, oke Untuk selanjutnya Ini masih belum digarap ya Ini udah selesai panen Dan sekarang gue bakal Beli dulu kandang sapinya Beri dulu kandang sapi Karena ini kandang sapi itu Ada banyak ya manfaatnya Bukan hanya dapat susu Tapi juga pupuk cair Dan pupuk kering Nah, ini untuk menghadapnya itu Yang enak tuh Menghadap Kemana ya Gini nih Kayaknya nih Enak nih Nah, gini aja lah Oh, karena Ini cukup gak sih 2 Oh, bisa nih 2 nih Kayaknya bisa nipas lah Cuma nanti satu-satu aja dulu Nah, satu disini Satu lagi disini Agak maju dekit Nah, disini Mantep kan Nah, sekarang Yang dibutuhkan itu Nah, untuk ini ya Untuk makannya Karena ada beberapa Makanan yang harus disiapkan Menurut gue Itu sapi Lumayan ribet Apalagi Ada beberapa bahan Yang harus dimix Harus dicampur Nah, ini Pake alat ini Ini alat pencampur Dan ini Kayaknya ini Komposisi yang pas Ada 2 hay 1 straw Dan Silage Ini kalau silage Secukupnya gitu Maksudnya Secukupnya kayaknya Dan ini adalah Batasannya Gak boleh kurang dari Segini Gak boleh lebih dari Segini Tapi kalau yang alat ini ya Karena ternyata Dipilihannya itu Masih banyak nih Alat-alat Untuk memix Bukan hanya mobil yang ini doang Dan yang lain Paling Ya beda-beda dikit lah Yang penting tau patokannya dulu 2 hay 1 straw Nah, sekarang tinggal beli dulu alat mix Nah, ini yang tadi gue sebutkan Ini Strawman Strawman PM1702 SSF Ini kapasitasnya 17 Dan ada juga yang lebih Besar ya Kapasitasnya Tapi ini trailer Bukan langsung mobil Mix ya Nah, ini Ini 16 Ini 11.000 Nah, karena ini gue pake Game yang Platinum Edition Jadi ada tambahan sendiri Di gamenya Anderson Group Nah, ini Ini tuh Dari gamenya Ya, bukan gue pasang modenya Ini lebih besar Nih 23.000 Terus yang ini 29.000 Bencana sih Gue pengennya Yang ini ya Cuman Gue bakal yang ini aja dulu Biar kalian Gampang lah Mencampurnya Jadi gue beli yang ini aja Karena gue Gak bakalan banyak-banyak juga lah Beli sapinya Dikit-dikit dulu aja Nah, udah Alat mix Terus Oh, iya Bahan-bahan Nah, gue sering pake yang bulat nih Karena emang yang bulat Yang ada 3 nih 3 pilihan Sila guys Setraw sama Hei Hei-nya tadi itu 2 ya 2 Terus Setraw Satu Satu Nah, kalau si lagi Gue beli kalangan Beli 2 aja lah Soalnya tadi juga Gak dikasih tau Untuk berapanya Nanti Kalau 1 kurang Tambah lagi Kalau kurang Beli lagi Oke, sekarang Untuk yang mix Dan Kalau sapi itu Ternyata Gue beli dulu aja Sapi-nya ya Biar kelihatan Si bahan-bahannya Sapi perah Nah, ini Sapi perah Black and white Gue beli 30 aja lah Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 30 Pas kan nih 30 Kita lihat Ada 30 sapi Nah, ini Kalian bisa lihat Di data ini Ada beberapa Makanan Informasi Makanan ya Atau minuman Ada straw Yang ini Yang mixer Yang campuran Terus ada Hei Isi lagi Sama grass Grass itu Yang mana ya Gue gak tau tuh Nah, terus Hasilnya itu Ada manur Ada seluri Ada milk Ini Yang dua Ini adalah Kotorannya Yang pasti Kotoran cair Sama kotoran padat Atau kering Dan yang ini Susu Dan faktor Kebersihan Emang yang harus Diperhatikan Bukan hanya Makanan Karena disitulah Produktivitasnya Makin cepat Atau berkurang Bukan dari makanannya Banyak atau dikit Tapi dari Kebersihan Ternyata guys Oke, ini Sudah ada sapinya Tadi Sudah Gue Beli yang mixer Sekarang tinggal Yang setraw Setraw Itu Harus Ada Alat penghancurnya Mana sih Alat penghancur Nah, ini Gue Biasa Pake Ini Ini Alat Untuk Menghancurkan Gelondongan Gelondongan Yang udah dipadatkan Nah, disini Pake Alat ini Ini Sebenarnya Cuman cukup Satu bales Tapi Segini sih Harusnya cukup Dua ya Atau Bahkan Tiga Mungkin Tapi Ternyata Cuman Satu Gue Beli Ini Terus Tempat Air Juga Mending Beli Yang Ini Aja Yang Pendek Gampang Kalau Belok Belok Ini Untuk Setraw Oh iya Setraw Kurang Berarti Ya Gue Cuman Beli Satu Tambah Lagi Berarti Dua Beli Dua Sampai 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 Sampai